Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih Bertemu kembali dalam SD Yosuka Berbagi Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan keadaan kita masa pandemi ini Yang memaksa kita untuk belajar online, belajar PJJ, belajar daring Kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang lebih inovatif Nah, melalui SD Yosuka Berbagi ini, hari ini kita akan belajar lagi hal yang baru Pas Tep, kita mau belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar membuat kode siswa Sampai kepada pengaplikasian Google Form Bahkan kita sampai mencoba nanti hari ini Kenapa sih kita butuh pengkodean itu Pak? Jadi kita itu pernah ada siswa yang iseng gitu Sebenarnya bukan iseng sih Tetapi membuat kita untuk menjadi lebih berkembang lagi Canggih ya anak-anak Jadi mereka menggunakan pengatasnamakan Misalnya nih, pengatasnamakan Pak Brahma Padahal yang mengerjakan saya nih Yang mengatasnamakan Pak Brahma Pak Brahma nilainya jadi jelek Padahal Pak Brahma merasa belum mengerjakan Nah, kemudian Pak Brahma akhirnya telponlah ke guru Pak, saya belum mengerjakan Tetapi kenapa kok nilai saya munculnya jelek Jadi sebenarnya dari kasus-kasus sebelum-sebelumnya Kasus-kasus anak yang seperti itu Jadi kita mencoba mencari nih solusinya seperti apa Nah, salah satunya dengan membuatkan kode siswa Ya, jadi ini untuk di Google Form ya Pak ya? Nah, bukan hanya untuk Google Form Nanti banyak juga si kode siswa ini bisa kita gunakan juga Untuk masuk ke dalam akun SCH Harai Yosudarso di tahun ini gunakan Yosudarso.krw.sh.id Kemudian juga nanti kita pengaplikasiannya untuk rapot juga Jadi anak Pak Brahma tidak bisa melihat rapot saya lah Intinya seperti itu Oke Jadi langsung saja kita Belajar untuk kode ya Ya, akan dijelaskan oleh Bapak Stepanus Silakan Pak Step Baik, terima kasih Ibu Ani Nanti untuk yang pengodean saya Untuk yang Google Form dan pengaplikasiannya Nanti Pak Brahma ya Bu Ani ya Oke Biar berbagi-bagilah Baik, saya akan presentasi terlebih dahulu Nah, apakah sudah terlihat? Sudah Bapak Ibu Baik, ini langkah yang pertama yang harus kita siapkan Adalah nama siswa tentu saja ya Nama siswa atau daftar nama siswa Kemudian kelas, kode kelas Nomor absen kita kodekan Ini sesuai dengan kebutuhan saja Kalau misalnya kita mau mengabaikan kelas Dan nomor absen tidak perlu diganti Tidak masalah gitu ya Kemudian setelah itu kita harus mempersiapkan juga Untuk random huruf Random huruf Sementara kelas, nomor absen dan random huruf Kemudian yang berikutnya Kita paste menggunakan paste value Kemudian yang bagian terakhir adalah Menyiapkan kode siswa secara gabungan menyeluruh Nah Saya ambil kelas dari kelas 6C Kalau kita mengurutkan abjad Huruf abjad yang ke-6 itu adalah huruf F Dan C ini adalah kelas 6C Jadi membacanya F ini 6 C ini memang C ini 6C Nomor absen Mengapa kok GA Abjad itu dari angka Dari huruf A sampai dengan huruf I Itu berjumlah 9 Dan yang berikutnya adalah 0 Jadi ketika kita menuliskan 0,1 Maka kita ambil GA 0,2 JB 0,3 JC 0,4 JD Dan begitu selanjutnya sampai ke GI Kemudian 1 tadi apa 1A A Kemudian 0 adalah C Berarti 10 AC Nah kemudian bagian ini Ini yang menggunakan rumus Ini ada sama dengan Charge Between Run between Harus ketik kalau ini Charge Run between Kemudian ini 65 Kemudian koma Atasnya berapa Bottom bawahnya 65 Atasnya 90 Ini untuk pengkodan Huruf kapital Ini sama dengan Charge Buka kurung Run between Buka kurung 65 Titik koma Ada yang titik koma Ada yang koma Ini tergantung serinya Kemudian sampai 90 Tutup kurung Tutup kurung Kemudian Mengapa disini ada pengulangan Dan Dan ini menggabungkan Ada 1 2 3 4 Ada 4 Karena kita akan membuat Kode acak Yang jumlahnya itu 4 4 huruf ya 4 huruf 1 2 3 4 Maka Ada 4 huruf Maka Kita mau buat 4 Kalau misalnya kita mau membuat 5 Berarti kita harus menambahkan Satu Lagi Misalnya kita Coba ya Copy Kemudian kita tambahkan lagi Kemudian kita Enter Oke Ups Dan Mencat Run between Nah Ini jadi 5 1 3 4 5 Kalau bawahnya hanya 1 Itu Jadi Kalau di kita Di EOS Menggunakan 4 Random huruf yang berbeda Itu hurufnya Kapital ya Ya Pak ya Kalau Boleh gak sih Kalau pengen pakai angka Gitu Atau memang ada Apa ya Khusus gitu Ya huruf kecil Huruf kapital Gitu Ya atau mau Menggunakan Simbol-simbol Bisa saja Ini adalah kode Untuk Excel 65 Sampai dengan 90 Itu Huruf kapital Nah 90 Sampai dengan 100 Itu ada yang Apa Simbol Kemudian Itu bisa dilihat Di Di googling Nanti kalau Dicerangkan disini Terlalu lama Untuk kelasnya sendiri Misalnya nih Untuk kelas Boleh gak sih Langsung misalnya Pakai 1C 6C Pakai angka Boleh gak Boleh Boleh Cuma jadi gampang Ketebak ya Ya Salah satu Gampang ketebak Kemudian yang kedua Menyusahkan Menyusahkan Anak Karena kan Kalau angka Dia harus Beralih Dari angka Ke huruf Ke angka Tapi kalau semuanya Menggunakan huruf kapital Karena ini masih SD Anak-anak SD Lebih memudahkan Anak-anak Oh ya Untuk yang handphone Ya Untuk yang handphone Komputer pun Juga sama Adanya Tapi Yang pasti Kode ini Sudah Punyanya Permasing-masing Siswa yang Berbeda Nah Kemudian Ini setiap kali Kita klik Misalnya saya Enter disini Dia selalu berubah-ubah Berubah-ubah Nah Tidak apa-apa Biarkan saja Dia berubah-ubah Kita coba dulu ya Yang ini Ini tadi sudah sampai Pada empat Huruf berbeda Kemudian Kita akan Menggabungkan Antara Kelas Nomor absen Dan random Kalau ini Di bolak-balik Tidak masalah Yang penting Ada kesepakatan Antara Wali kelas Guru kelas Maupun Dengan Sekolah Jadi tidak ada Lalu kemarin Saya membuat Kodenya Seperti ini Enggak lah Saya kan buatnya Yang seperti ini Nah jadi Harus ada Koordinasi Satu dengan Yang lain Jadi Setelah digabungkan Kelas Nomor absen Random huruf Seperti ini Menggunakan Dan Dan ini Untuk penghubung Penggabung lah Sama dengan Dan Kolom keberapa Kolom keberapa Kolom keberapa Kemudian enter Kemudian Nah ini Pasto value Itu adalah Pasto yang seperti ini Kita blok dulu Dari bagian atas Kemudian Sampai ke bawah Sini Kemudian Kita Control C Control C Kemudian Kita pindahkan Ke sebelah sini Di bagian atas Sini Setnya Sebelah Sini Kolomnya Sebelah sini Kemudian Kita paste Paste value Itu yang Menggunakan Satu Tiga Ini Satu Dua Tiga Maka Dia tidak akan Berubah-ubah lagi Dan dia bukan Lagi Rumus Kalau yang ini Kan masih rumus Ini sudah Bukan lagi Rumus Nah Ini bagian Terakhir Yang Bisa dikatakan Agak sedikit Rumit Karena Ini harus Benar-benar Menggabungkan Antara Yang pertama Sampai Dengan yang Terakhir Kalau kita Tarik Sebelah sana Dia akan panjang Sekali Jadi kalau siswanya Semakin banyak Akan semakin panjang Nah Untuk penggabungan Langkah pertamanya Kita ambil dulu Ini Sama Sama Dengan Dengan yang pertama Ini Kemudian Yang berikutnya Ini adalah Penggabungan Antara Atas Ini Dan Bawah Sini Kemudian Tandanya Sama ya Menggunakan Dan Tetap Kemudian Tanda petik Slash Seperti ini Slash Seperti ini Dapat Ditemukan Di bawah Backspace Atau Di atas Enter Kemudian Kita Klik Save Kemudian Kita Pancet Di bawah Backspace Atau Di atas Enter Nah Mengapa Kau pakai Kode Yang seperti Ini Karena Ini Tujuannya Adalah Menggabungkan Antara Atas Dan Bawah Dengan Bentuk Spasial Spasi Seperti Itu Caranya Kita Coba Ini Sama Dengan Ini Dan Tanda Petik Kemudian Tanda Lurus Itu Apa itu Istilahnya Maklum Saya bukan Luang komputer Kalau Orang komputer Mungkin Bisa Menjelaskan Jari Seperti Kalau Saya Menjelaskan Jari Seluruh Saja Nah Kemudian Kita Double Klik Sini Nah Sudah Secara Otomatis Di bagian Bawah Sini Itu Merangkum Semuanya Dari Yang Pertama Sampai Dengan Yang Terakhir Gitu Itu Bu Anik Yang Bisa Saya Presentasikan Kalau Untuk Yang Sudah Kode Akhirnya Ya Kalau Ya Sudah Pengaplikasikannya Ke Kita Mau Mengaplikasikannya Ke Google Form Ya Ya Kita Hari ini Coba Untuk Aplikasi Google Form Nah Kalau Yang Sekarang Giliran Pak Gama Ya Baik Terima Kasih Saya Akan Mencoba Men-sharekan Pengaplikasian Ke Google Form Sebelumnya Pak Stefanus Sudah Mengirim Saya Kode Yang Tadi Sudah Dibuat Saya Kampersentasi Dulu Oke Baik Ini Kode Yang Sudah Dibuat Pak Stefanus Tadi Dengan Metode Yang Seperti Tadi Yang Menurut Saya Agak Ribet Ya Nah Disini Saya Sudah Dapat Kode Kode Siswanya Saya Akan Mencoba Mengaplikasikan Ke Google Form Kita Mulai Dari Langkah Pertama Seperti Biasa Kita Membuka Kolom Drive Dulu Disini Saya Pakai Akun Yang Buat Ujian Nah Disini Kita Langsung Klik Disini Google Form Kita Akan Bikin Baru Nah Misalnya Judulnya Ulangan Tengah Semester Semester 1 Oke Kita Kopikan Kita Tidak Usah Kopikan Kita Tinggal Klik Disini Sudah Berubah Sendiri Nah Berikutnya Yang Pertama Kita Akan Tuliskan Nama Siswa Dulu Nah Nama Siswa Disini Kita Akan Jadikan Dropdown Ya Karena Kalau Pilihan Ganda Pasti Semua Nama Siswa Akan Muncul Disitu Jadi Siswa Harus Scroll Bawah Lama Tapi Kalau Dropdown Nanti Satu-satu Dia akan Muncul Nah Ini Kita Akan Kopikan Dulu Dari Yang Pak Stefanus Kirim Tadi Oke Kita Akan Kopikan Balik Lagi Disini Dipastikan Ke nomor Satu Saja Karena Nanti Akan Otomatis Sampai Ke Terakhir Nah 30 Kita Bikin Pasip Diisi Kemudian Kita Tambah Lagi Nah Disini Saya Nggak Perlu Menuliskan Nomor Pesan Lagi Karena Cukup Dengan Kode Siswa Saja Nah Disini Jawaban Singkat Setelah Itu Kita Klik Yang Bagian Tiga Disini Itu Validasi Jawaban Karena Jawaban Itu Harus Sama Dan Persis Jika Berbeda Satu Atau Dua Boruf Atau Angka Itu Pasti Akan Ditolak Nah Disini Bukan Angka Tapi Kita Pilih Yang Ekspresi Reguler Disini Kita Ganti Bukan Berisi Tapi Kecocokan Karena Harus Sama Nah Disini Ada tertulis Pola Polanya Itu Kita Akan Ambil Dari Yang Tadi Dirangkum Kode Yang Dirangkum Yaitu Yang Sebelah Sini Ada Yang Tulisannya I Dan Ini Tadi Kita Cukup Copy Saja Klik Copy Disini Kita Pastikan Di Pola Nah Disini Sudah Merangkum Kode Dari Absen 1 Sampai 30 Siswa Dari Kelas 6C Nah Terus Disini Kita Tulis Ini Teks Kesalahan Khusus Kalau Misalnya Ada Yang Salah Memasukkan Teks Ini Akan Muncul Misalnya Silahkan Menuliskan Kode Yang Benar Oke Seperti Ini Kita Wajibkan Kenapa Harus kita Wajibkan Supaya Nanti Tidak Bisa Masuk Ke Alaman Atau Bagian Yang Kedua Disini Oke Kita Buat Disini Misalnya Sudah Ada Soalah Nah Ini Sudah Selesai Terus Kita Kirimkan Nanti Yang Akan Mencoba Adalah Bu Ani Oke Kita Salin Kenapa Dipe Pendek Supaya Tidak Panjang Dan Bacanya Ripet Kita Salin Disini Kita Akan Coba Kirimkan Ke Sini Biar Sebentar Fabram Mau Nanya Dulu Nih Tadi Itu Kode Siswa Yang Menjadi Milik Siswa Itu Yang Mana Kan Tadi Ada Siap Yang Menjadi Milik Siswa Itu Adalah Yang Disini Ya Itu Berarti Harus Dibagiin Satu 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 Rahasia Ya Ini Rahasia Kalau Di Sekolah Kami Kemarin Jadi Seti 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 Satu PDF Yang Isinya Kode Siswa Seperti Itu Jadi Seti Satu PDF Sudah Sudah Ada Nama Dan Absen Tinggal Wali Kelas Membagi Jangan Sampai Salah Itu Tugasnya Wali Kelas Kalau Disini Dalam Pembagian Seperti Itu Bu Silahkan Bu Anik Mencoba Oke Dengan Kode Yang Berbeda Dulu Yang Ibu Mungkin Bentar Ya Oke Representasi Dulu Misalnya Saya Mau Abigayil Ya Kodonya Asal Dulu Ya 14 5 Berikutnya Oh Salah Berarti Kodonya Salah Nah Kode Salah Biasanya Siswa Minta Ke Wali Kelas Atau Wali Kelas Biasanya Bukan Ke Guru Yang Lain Karena Guru Yang Lain Pasti Tidak Tau Oke Sekarang Saya Akan Kirim Ibu Kode Yang Benarnya Oke Kode Abigail Silahkan Bu Oke Oke Bisa Oke Misalnya nih Kalau Saya itu Stop Kode Orang Lain Bisa Bisa masuk Nggak Bisa Bisa Ini Kode Absen 3 Ya Siswa Nomor 3 Oke Coba Kirim Jawaban Lain Bisa Tapi Namanya Nomor Satu Itu Kode Nomor Tiga Nah Bisa Bisa Ya Terus Gimana Nah Tapi Enaknya Disini Itu Guru Silahkan Bu Stop Presentasi Dulu Nanti Saya Kepresentasikan Perbedaannya Gurunya Akan Bisa Melihat Siapa Yang Melakukan Kecurangan Nah Kita Lihat Di Ini Hasilnya Saya Kampresentasi Dulu Oke Kita Lihat Responsinya Disini Bu Nah Disini Responsinya Terlihat Abiga 100% Padahal Sudah Ada Dua Jawaban Atau Dua Orang Yang Menjawab Nah Berarti Kita Lihat Di Kode Siswa Nah Ini Kenapa Ada Yang Berbeda Nah Berarti Kode Yang Bukan Abigail Tadi Kita Ketahui Kalau Abigail Belakangnya NZ Berarti Yang SZ Ini Punya Siapa Nah Ini Yang Kita Tahu Nih Dia Berbuat Curang Dia Memakai Nama Abigail Tapi Untuk Mengerjakan Kodenya Dia Sendiri Seperti 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 Itu Enaknya Atau Apa Ya Keunggulannya Dibanding Tidak Menggunakan Kode Ya Seperti Ini Kita Bisa Tahu Siapa Yang Berbuat Curang Seperti Itu Tanya Apa Bu Silahkan Lupa Lanjut Pak Ya Tambahan Dari Saya Mungkin Misalnya Si Anak Itu Ternyata Salah Ngeklik Misalnya Dia Pengen Ngeklik Punyanya Dia Tetapi Yang Diklik Itu Punyanya Si Abigail Itu Salah Satu Caranya Biar Tidak Terjadi Seperti Itu Kita Batasi Juga Ditanggapannya Di Jumlah Tanggapan Kita Hanya Sukup Satu Kali Nah Kalau Misalnya Kan Tadi Sudah Dibatasi Satu Kali Misalnya Si Abigail Itu Tapi Dia Masuk Pake Kode Lain Apakah Bisa Masuk Bisa Nah Temannya Nanti Temannya Yang Punya Yang Punya Si Kode Itu Kan Jadi Tidak Bisa Masuk Dia Tanya Tanya Kedung Kewali Kelas Kedung Kedung Yang Bersangkutan Pak Kenapa Saya Tidak Bisa Masuk Kita Cek Guru Akan Oh Ternyata Yang Tadi Masuk Atas Nama Orang Lain Menggunakan Kode Temannya Nah Itu Berarti Orang Lain Atau Temannya Itu Yang Seng Ke Dia Atau Mungkin Tanpa Sengaja Intinya Disini Adalah Sebenarnya Kode Ini Harus Benar-benar Wajib Untuk Dirahasiakan Itu Tidak Ada Toleransi Karena Kalau Terjadi Sesuatu Dengan Si kode Itu Atau Dipakai Oleh Orang Lain Berarti Ada Saling Memberitahu Karena Kode Yang Satu Dengan Yang Lain Berbeda Begitu Oke Jadi Bisa Ini Ketahuan Yang Curang Bisa Mengurangi Kecurangan Mengurangi Kecurangan Mengurangi Keisangan Soalnya Kalau Anak-anak Itu Mungkin Berbeda Beruntukannya Kadang-kadang Ada yang Saya Pengen Iseng-iseng Pengen Tahu Dulu Soalnya Seperti Apa Pengen Tahu Dulu Nanti Masuk Lagi Itu Untuk Mengurangi Hal Seperti Itu Oke Terima Kasih Pastor Panus Ada Tambahan Lain Nggak Abram Tidak Sudah cukup Seperti Itu Oke Terima Kasih Pasti Panus Dan Pak Brahma Untuk Pembelajaran Kita Hari Sampai Jumpa Lagi Di Pembelajaran Selanjutnya there Windows Pembelajaran Pot pens に Il Pembelajaran ، Pembelajaran 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 Pot枠 Pembelajaran � Pembelajaran Pembelajaran